Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Kita menghadapi dua situasi kriminal, dua-duanya bentuknya pembunuhan. Yang satu percobaan pembunuhan tapi gagal. Tidak-tidaknya sampai sekarang korban masih bisa diselamatkan. Tetapi dalam kasus Semarang itu ternyata begitu cepat ya kepolisian mengusut dan kemudian juga muncul berbagai titik terang yang sangat signifikan. Jadi kemudian itu kita, dalam kasus Semarang itu kita mula-mulanya kejadiannya kita tidak tahu persis apa yang terjadi dan seterusnya. Berbegal CCTV di kanan-kiri lingkungan sekitar akhirnya dalam waktu singkat polisi berhasil mengungkap. Nah, satu fokus yang lain yang tadi Rifana sebut sudah 15 hari itu justru terjadi di rumah seorang perwira tinggi polisi. Di mana alat-alat surveillance, pengaman dan seterusnya mestinya ya. Sekali lagi mestinya semua tersedia. Kemudian standar pengamanan juga oleh si sendiri mestinya semuanya diketahui. Tapi rupa-rupanya tidak muncul kejelasan-kejelasan. Dengan apa yang sudah muncul di permukaan ya dari kedua kasus ini, maka kita cenderung bisa memahami kalau ada kritik. Nah, ini mestinya kasus kriminal biasa 3 hari saja sudah bisa diungkapi. Jadi, sampai titik ini yang paling terang yang bisa kita sampaikan adalah kita menunggu saja gitu ya bagaimana aparat ingin menyelesaikan kasus ini. Karena apakah aparat ingin mendorong ini segera diketahui oleh publik, itu mestinya semua bukti, saksi dan apapun alat yang dibutuhkan ada pada mereka, kita tidak punya, tetapi sepanjang keinginan itu tidak segera diwujudkan yang akan makin banyak kritik-kritik semacam itu. Jadi, sekarang memang bolanya sangat ada di kepolisian. Apalagi langsung Pak Polri sendiri yang terlibat menunjuk tim, timnya sangat kompeten, orang-orang dengan jabatan yang sangat tinggi, kemudian Presiden sendiri mendorong bahwa ini harus diselesaikan dengan sejelas-jelasnya. Kalau masih perlu waktu begitu lama juga, kita nggak tahu lagi, kita mesti ngomong apa nih. Oke, jadi media patut curiga ya. Karena membandingkan apa yang terjadi di Semarang, percobaan pembunuhan terhadap istri anggota TNI, polisi mampu mengungkap kurang dari satu minggu, tapi ini terjadi di rumah petinggi Polri yang ada di Jakarta dengan teknologi ataupun semua sistem yang harusnya jauh lebih komplit, tapi berlangsung berlarut-larut sampai 15 hari. Jadi media patut curiga. Ada apa sebetulnya? Begitu ya Mbak Desa? Kira-kira kita bertanya-tanya di titik-titik itu. Oke, oke. Saya ingin tanya ke Mbak Ike. Mbak Ike, tadi Mbak Desa membandingkan apa yang terjadi di Semarang, percobaan pembunuhan terhadap istri anggota TNI, dengan apa yang terjadi di Jakarta, di rumah Kadipolpam Ferdi Sambo, ini pengungkapan kasusnya jauh berbeda. Yang satu bisa diungkap dalam waktu kurang dari satu minggu, yang satu bisa diungkap ataupun belum dapat diungkap lebih dari 15 hari. Kalau dari CNN Indonesia.com, dari sudut pandang Anda, apakah kemudian ini ada perbedaan perlakuan yang dilakukan terhadap penanganan dua kasus ini? Kita patut curiga gak sih Mbak Ike ada perbedaan perlakuan? Ya, makasih Mbak Rifana. Kalau dilihat dari mata awam, Mbak Rifana, tentu saja kita melihat kok ada yang berbeda gitu ya. Karena untuk kasus penembakan Brigadir J, itu bukan cuma Kapolri yang sudah ngomong ya. Bahkan Pak Presiden Jokowi Dodo itu sudah ngomong dua kali, sudah buka suara dua kali. Yang pertama beberapa hari setelah kasus itu diungkap ke media, pada tanggal 11 Juli, Pak Jokowi sudah minta untuk kasus ini diusut tuntas, lalu kemudian Kamis kemarin 21 Juli, dia meminta kembali untuk kasus ini diusut tuntas, dibuka padanya, transparan, jangan ditutup-tutupi gitu ya. Karena sudah 15 hari, spekulasinya sudah kemana-mana gitu ya. Tim yang terlibat banyak gitu ya, karena Kapolri sudah membentuk tim khusus, tapi masih ada progres dari minggu lalu gitu ya, karena CCTV baru ditemukan, lalu kemudian autopsi ulang dijadwalkan nanti hari Rabu gitu. Tapi memang terkesan lamban gitu, kalau dibandingkan dengan kasus yang terjadi di Semarang gitu, apa namanya, yang ke, apa namanya, istri anggota TNI gitu. Di kasus ini dalam, berarti kurang dari seminggu ya, Panglima TNI Andika juga sudah langsung minta agar suaminya dikejar gitu ya, karena menghilang. Lalu kemudian sudah ada langsung, apa namanya, pernyataan dari polisi bahwa iya, ada dugaan keterlibatan dari suami korban gitu. Yang itu juga lalu kemudian diungkap juga oleh, diulang juga, dan apa oleh Panglima TNI gitu. Nah, ini berbeda dengan kasusnya Fendi Sambo. Padahal kalau kita dari awal, kita melihatnya, kita percaya pihak kepolisian itu punya kemampuan gitu, untuk mengusut, tuntas, membuka seterang-terangnya kasus penembakan Brigadir J gitu ya. Karena itu terjadi di rumah anggota polisi sendiri gitu ya. Jadi, TKP-nya jelas, orangnya ada gitu ya, semuanya ada gitu, pelakunya ada, pemilik rumahnya ada gitu ya, saksi-saksi juga ada. Jadi, kita bersikit, ya seharusnya kita percaya polisi punya kemampuan gitu, untuk membuka kasus ini seterang-terangnya. Yang kita tunggu cuma sebenarnya itikat baik, apakah pihak kepolisian mau untuk mengusut tuntas, membuka secara transparan tadi. Oke. Apakah kemudian kepolisian punya itikat baik untuk mengusut tuntas, dan juga transparan mengusut kasus ini? Dan karena memang di masyarakat sudah ada framing yang tercipta, masyarakat sudah punya opini yang berbeda-beda, yang semakin mengaburkan pengusutan kasus ini, Mbak Desaf, dengan lamanya proses penyelidikan, dan framing yang sudah ada di masyarakat, apakah kemudian citra polri ini menjadi pertaruhan, ini akan semakin menyudutkan citra polri, Mbak? Karena kan masyarakat sudah punya framing, kemudian sudah punya opini, kemudian prosesnya sangat lama, jadi kalau nanti hasilnya tidak sesuai, pastikan nanti citra polri yang akan dipertaruhkan, Mbak Desaf. Saya setuju, Rifana. Saat ini yang selalu disebut-sebut sebagai korban adalah almarhum Barada Joshua, kemudian yang juga disebut-sebut sebagai korban adalah rentetan beberapa pejabat kepolisian yang sudah dinonaktifkan oleh Kapolri, kemudian siap nama-nama yang terlibat atau terserat dalam peristiwa ini, apakah dia bersalah atau tidak, kemudian turut terbawa-bawa, itu korban-korban yang sudah nampak gitu ya, dalam tanda kutip ataupun tanpa tanda kutip. Tetapi yang barangkali menjadi korban paling parah sebenarnya, tapi tidak banyak disebut orang, adalah korban nama baik dan kredibilitas kepolisian sendiri. Semakin lama dibiarkan, maka semakin ya di palamnya bukti, informasi yang berputar di tengah publik, apakah itu berdasar, apakah tidak berdasar, apakah ada bukti atau tidak ada bukti, makin terbuka peluang, kemudian pihak-pihak mana saja untuk memasukkan informasi, rumor, spekulasi baru ke dalamnya, sehingga kemudian makin tidak karuan. Dan karena makin tidak karuan, maka bisa saja kemudian muncul anggapan-anggapan bahwa, kenapa kinerja Polri begitu buruk gitu ya, atau ternyata di dalam tubuh Polri itu, situasi penegakan hukumnya sendiri ya, itu begitu jelek dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga kemudian tidak bisa dihindari, ada anggapan bahwa justru kasus ini kemudian membuka mata publik dan mengingatkan bahwa, wah ada banyak sekali persoalan di dalam kepolisian rupa-rupanya gitu ya. Jadi, selagi-lagi memang kita tunggu, apakah kepolisian merasa bahwa ini menjadi prioritas mereka untuk menegakkan kredibilitas dan nama baiknya, atau tidak, karena semakin lama kasusnya bergulir di tengah publik, akan semakin justru semakin merugikan image mereka sendiri. Oke, semakin lama itu akan merugikan image Polri, tapi prioritasnya apakah kalau menurut Mbak Ike dan teman-teman CNN Indonesia.com, prioritasnya selama 15 hari ini, Polri transparan tidak sih, transparansi itu diprioritaskan tidak sih, oleh tim khusus, oleh Polri dalam pengusutan kasus ini, karena sekali lagi ini berbeda sekali dengan apa yang terjadi di Semarang untuk penembakan istri TNI. Prioritas ketransparanan itu muncul nggak Mbak Ike selama 15 hari ini? Jadi kalau dalam 15 hari, unsur transparansi itu jujur saja tidak terlihat. Itu tidak menjadi prioritas. Makanya sampai sekarang rasanya agak berlarut-larut ya. CCTV saja itu baru dijemuhkan minggu kemarin. CCTV di sekitar rumah ini ya, bukan CCTV yang di rumah Kadif Propam ya, di rumah Fadi Sambo. Jadi CCTV yang di sekitar rumah baru dijemuhkan minggu lalu. Beberapa hari lalu kemudian CCTV juga dari Magelang sampai Jakarta. Hal-hal itu kan sebenarnya, kalau dari persepsi kita orang awam, dari publik, itu kan hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu rumit. Pada waktu terjadi suatu peristiwa, yang biasanya dicari duluan itu kan CCTV. Tapi CCTV pada awalnya kan yang di tempat TKP itu rusak katanya. Tapi kenapa sih dari awal misalnya tidak langsung dibuka CCTV yang di sekitar rumah dan CCTV perjalanan dari Magelang ke Jakarta ini ya. Yang terjadi adalah kita berpikir ini kenapa sih lama, kenapa CCTV saja perlu lebih dari seminggu gitu ya untuk didapatkan. Apakah ada yang disiapkan gitu ya, apakah mau menyiapkan skenario tertentu gitu ya. Karena saya pikir di kejadian manapun di saat ini ya, kalau misalnya ada insiden, ada apa gitu ya, CCTV itu rasanya salah satu yang orang langsung akan nyari gitu. Oh iya, CCTV dimana gitu. Tapi itu CCTV aja baru ditemukan minggu lalu. Jadi kita transparansinya dimana kita juga nggak tahu gitu. Lalu kemudian dari yang minggu lalu gitu ya, kalau soal transparansi juga politisi, lalu kemudian beberapa publik juga udah nanya, kenapa TKP-nya sampai sekarang nggak dibuka ya? Nggak dibuka, nggak ditunjukin gitu ke publik. Karena dengan skenario yang, dengan pernyataan bahwa ada tembakan yang kemudian tidak mengenai Barada E itu ya, seharusnya kan awam, publik mikirnya ya berarti ada tembakan-tembakan yang nyasar ke rumah gitu ya, misalnya entah jendela, entah tembok gitu misalnya. Kenapa itu tidak dibuka sampai sekarang gitu. Jadi untuk transparansi saya pikir memang apa namanya, ya kita mikir itu tidak jadi prioritas dari kepolisian. Baik, dari segi transparansi kalau menurut media, menurut CNN Indonesia.com ini tidak terlihat transparansi dari pengusutan kasus penembakan Brigadir J. Tapi dari segi menyelamatkan muka, menyelamatkan citra kepolisian, Mbak Desa menurut Anda penonaktifan tiga jenderal dalam kurum waktu yang agak lama ya. Jadi kan sebetulnya desakan untuk menonaktifkan para jenderal ini sudah datang sejak awal. Tapi ini baru dilakukan oleh Kapolri pasca 7 hari dan pasca 10 hari kejadian penembakan. Apakah kemudian ini mampu mengembalikan kepercayaan publik terhadap Polri atau terlambat menurut Mbak Desa? Saya kira jawabannya kalau menurut anak muda zaman sekarang tidak semudah, itu Ferguson gitu ya. Karena wasmu memang sudah terlanjur berjalan begitu lama, kemudian ada ruang kosong ya, ada void gitu ya, yang diisi kemudian mau nggak mau dengan tadi itu. Spekulasi dan banyaknya gosip, rumor yang beredar di tengah publik. Satu hal ya, satu ilustrasi saja tentang tingginya ketidakpercayaan atau keraguan-keraguan terhadap istikad baik kepolisian untuk mengungkapkan ini secara transparan. Kalau tadi Mbak Ike menyebut beberapa hari lalu diumumkan bahwa CCTV ternyata tidak jadi hilang ya, ternyata ada. Tapi ini CCTV luar rumah atau darah rumah, macam-macam yang gitu. Kalau kita baca di internet, pemberitaan cnnindonesia.com misalnya tentang hal itu di internet ya, di salah satu platform media sosial, di bawahnya itu komentar-komentar yang berjajar itu sebagian mempertanyakan, ini CCTV sudah hilang begitu lama dan kemudian sekarang tahu-tahu muncul. Apakah kita bisa percaya begitu saja, jangan-jangan CCTV-nya sudah direkayasa gitu ya, dibuang sebagian gambarnya atau ditambahkan gambar-gambar lain yang benarnya bukan yang sesungguhnya dan seterusnya. Menurut saya komentar-komentar semacam ini menunjukkan bahwa ada distros ya, ada ketidakpercayaan oleh setidak-tidaknya sebagian lapisan masyarakat terhadap informasi yang dikeluarkan oleh kepolisian. Dan sekali lagi, ini kemudian hanya bisa diatasi atau dikembalikan level kepercayaan ini dengan melakukan penyedupung dengan cara yang sebaik mungkin dan sebaik mungkin itu semestinya adalah transparan dan cepat. Kalau pertanyaannya kemudian, apakah ketika diumumkan penonaktifan sejumlah pejabat tinggi termasuk Pak Cambu sendiri dan beberapa pihak lain itu dianggap cukup untuk mengembalikan. Tentu saja media dan saya kira sebagian publik mengapresiasi langkah ini ya, ini sesuai dengan tuntutan yang sudah disuarakan sejak awal. Tetapi ini tidak cukup ya untuk mengembalikan kepercayaan, untuk memberikan dukungan penuh bahwa orang bisa percaya sepenuhnya pada jalannya penyelidikan. Oke. Mbak Ike, bahwa media mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Kapolri menonaktifkan tiga jenderal itu. Tapi tidak semudah itu, Ferguson, tidak semudah itu untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada institusi Polri kalau menurut analisisnya, menurut sudut pandang Mbak Desaf. Tapi saya ingin tanya ya, dari teman-teman CNN Indonesia.com, apakah juga melihat bahwa sulitnya menonaktifkan Irjen Polisi Verdi Sambo karena posisinya sebagai Kadipropam tentu saja memegang banyak rahasia, banyak kartu di internal Polri sehingga ini penonaktifannya butuh waktu yang lama dan terkesan terlambat, Mbak Ike. Nah, itu satu lagi spekulasi yang berkembang di luar sana ya, Mbak Rifana. Jadi, kalau misalnya teman-teman lihat tadi di Twitter gitu ya, tanggar-tagar apa namanya? Pecat tadi Sambo. Brigadir J, semuanya itu kan dalam berapa minggu ini itu selalu jadi trending topic gitu di Twitter. Nah, salah satu yang jadi spekulasi orang-orang ya tadi yang seperti disebutkan Rifana bahwa jangan-jangan kenapa sih Kadipropam susah banget di nonaktifkannya gitu. Jangan-jangan memegang banyak rahasia dari petinggi-petinggi Polori itu kan spekulasi-spekulasi yang berkembang di luar sana. Karena itulah makanya kalau misalnya memang apa namanya pihak kepolisian mau menyelamatkan citra mereka yang dibangun dengan saya pikir susah payah ya sejak Pak Listia Sigit menjabat sebagai Kapolori dengan jargon presisinya gitu ya. Kalau misalnya memang itu mau diselamatkan ya ini memang harus dibuka sebesar-besarnya malah bahkan menjadi ini ya menjadi momentum untuk bersih-bersih gitu internal Poli. Benar gak sih yang disebut sama yang diduga oleh banyak orang gitu jangan-jangan ini jangan-jangan itu gitu nah supaya menepis itu supaya menyelamatkan citra Poli ya kasus ini harus secepat-cepatnya dibuka seterang-terangnya gitu gitu Mbak Desa selain menonaktifkan tiga jenderal yang waktunya cukup terlambat tampaknya Kapolori untuk memperbaiki citra yang sudah susah payah dibangun kalau menurut Mbak Ike tadi ya dengan jargon presisi ini Kapolori berusaha untuk menggandeng beberapa pihak eksternal beberapa lembaga eksternal seperti Kompolnas kemudian Komnas HAM sekali lagi apakah itu mampu kemudian mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi Polri ini atau terlambat juga kalau menurut Mbak Desa saya kira pada titik ini kuncinya dua saja satu transparan dua cepat kalau dua unsur itu terpenuhi terutama setelah menggandeng pihak luar maka dengan sembuhinya dan cuman akan memperbaiki ya ini akan menjadi momentum yang sangat baik untuk menjadikan ini sebagai semacam standar bahwa kepolisian tidak pilih bulu bahkan terhadap mereka yang dalam posisi sangat tinggi dan sangat menentukan dalam tubuh kepolisian dalam tubuh kepolisian sendiri jadi transparan dan cepat itu saja dua kunci oke transparan dan juga cepat meskipun sudah menggandeng beberapa lembaga dari eksternal Mbak Ike menurut Anda menurut teman-teman CNN Indonesia.com seberapa signifikan sebetulnya peran dari pihak-pihak eksternal ini seperti Komnas HAM dan juga Kompolnas karena sekali lagi penyelidikan ataupun penyidikan ada di tangan internal tim khusus bahkan kasusnya sudah naik sidik sudah ditersangka di Polda Metro Jaya ini seberapa signifikan sebetulnya menggandeng Kompolnas Komnas HAM atau hanya sekedar perlengkap saja untuk meyakinkan publik atau bagaimana Mbak Ike? Mbak Ivana maaf saya suaranya putus-putus banget saya tidak bisa mendengar oke Mbak Ike jadi menggandeng tim eksternal seberapa signifikan sebetulnya menggandeng seperti Komnas HAM dan juga Kompolnas dalam tim ini padahal kita tahu penyelidikannya penyidikannya itu ditangani oleh internal Polri bahkan kasusnya ini sudah naik ke penyidikan di Polda Metro Jaya Polda Metro Jaya sudah menetapkan tersangka yakni Barada E jadi sebetulnya seberapa signifikan fungsi pihak-pihak eksternal seperti Komnas HAM kemudian Kompolnas hanya dipakai untuk pelengkap saja meyakinkan publik bahwa Polri ini berani transparan independen atau bagaimana Mbak? yang saya tangkap ya jadi apa namanya saya pikir kita tentu saja berharap Kompolnas lalu kemudian Komnas HAM tidak hanya menjadi pelengkap karena saya pikir pada minggu lalu Kompolnas sudah langsung pergi ke Jambi ya bertemu dengan keluarga lalu kemudian mendengarkan keluarga lalu kemudian mendapat bukti foto video terkait apa namanya jenazah almarhum Brigadir J gitu ya dari keluarga lalu kemudian penemuan Magelang yang dari CCTV Magelang kemarin juga melibatkan Kompolnas tentu saja kita melibatkan Komnas HAM dan Kompolnas jadi saya pikir kita tentu saja berharap ini tidak cuma jadi pelengkap gitu ya dan mereka benar-benar membantu gitu kasus ini untuk diungkap ke publik gitu kenapa? karena saya pikir dan publik juga berpikir karena yang menjadi subjeknya adalah salah satunya adalah Kadif Ropampolri gitu ya maka keterlibatan pihak-pihak lain ini diharapkan membantu untuk apa namanya mengurangi subjektifitas kepolisian gitu ya nah itu juga yang saya pikir salah satu hal yang kita juga patut apresiasi adalah dalam autopsi ulang nanti dalam ekshumasi yang dijadwalkan hari Rabu nanti yang dilibatkan itu bukan hanya tim forensik dari pihak kepolisian tapi juga melibatkan apa namanya perhimpunan dokter forensik Indonesia gitu ya yang termasuk juga tadi kalau ada pernyataan dari panglima TNI dia juga mengirimkan yang termasuk dalam PDSI ini salah satunya adalah dokter forensik RSPAD gitu ya dan ini sebenarnya juga mengakomodir kemauan dari pihak keluarga agar dalam autopsi ulang yang terlibat bukan cuma dokter forensik dari pihak kepolisian tapi juga pihak lain dalam hal ini PDSI ini oke jadi menggandeng Komnas Ham dan juga Kompolnas diharapkan bukan hanya sebagai pelengkap tapi mengurangi subjektivitas dari internal kepolisian dalam mengusut kasus ini dan kita media mengapresiasi ya mbak ya bahwa ada bantuan dari TNI untuk proses otopsi ulang jenazah ini salah satu dokter forensik dari TNI dilibatkan tapi saya ingin tanya mbak Desaf dengan pelibatan unsur TNI dalam proses otopsi ulang jenazah Brigadir J ini nanti apa tidak dikhawatirkan akan membenturkan dua institusi ya atau malah mengurangi subjektivitas tadi saya kira ketika ini adalah salah satu dampak ya salah satu faktor yang kemudian tadi itu ada semacam kekosongan gitu ya ada semacam situasi yang tidak pasti tidak jelas sehingga kemudian akan muncul bukan saja rumor spekulasi dan macam-macam tetapi juga kemudian membuka ruang bagi pelibatan pihak-pihak di luar apakah tujuannya mengurangi subjektivitas internal apakah tujuannya benar-benar signifikan karena tingkat kepakaran yang dibutuhkan apakah tujuannya karena desakan keluarga atau pihak lain dan seterusnya saya kira ini situasinya memang sudah kadung gitu ya sudah terlanjur berkembang sedemikian rupa sehingga ketika sekarang semua pihak sudah bergabung yang bisa kita harapkan adalah bahwa para pihak itu kemudian akan bekerja sama sedemikian rupa sehingga tujuan objektifnya adalah apa mengungkap kasus ini seterang-terangnya bahwa kemudian akan ada kepentingan internal masing-masing institusi apakah komnasam apakah biaya lain apakah perhimpunan dokter forensik apakah TNI apakah kepolisian sendiri ya itu adalah risiko yang harus ditanggung karena sudah berkembang sedemikian rupa kasusnya jadi saya pikir sepanjang ini kemudian ditangani dengan profesional yang tadi ya cepat dan transparan maka setidak-tidaknya ruang untuk terjadinya spekulasi dan hal-hal lain yang tidak kita kehendaki itu akan lebih mengecil tidak dimasuki oleh unsur-unsur yang tidak seharusnya masuk dan ini sekali lagi tantangannya sekarang sudah begitu banyak pihak yang terlibat bagaimana pihak-pihak yang terlibat ini bau-membau dengan kepolisian dan bekerjasama dengan tujuan yang jelas objektifnya adalah menemukan apa yang terjadi kemudian menjelaskan siapa yang bersalah dalam kasus ini dan memberikan keadilan kepada korban dan menghukum yang bersalah dengan seadil-adilnya sepanjang itu bisa dilakukan cepat transparan saya kira objektifnya tercapai kalau tidak nah itu akan ruangnya makin akan terbuka dan mungkin akan diberbagai unsur lain jadi semakin kemana-mana oke kita tunggu nanti bagaimana tim khusus Polri bekerja secara transparan dan juga cepat sekali lagi kalaupun transparan tapi lambat nanti publik juga semakin bertanya-tanya jadi harus transparan dan juga cepat bersama dengan para pihak eksternal yang juga bergabung dalam tim ini untuk mengungkap kematian dari Brigadir Joshua di rumah dinas Kadif Propam non-aktif Ferdi Sambo kita tunggu karena besok hari Rabu sudah ada proses otopsi ulang apakah kemudian hasilnya sama dengan otopsi yang dilakukan oleh Polri sekali lagi kita tunggu transparansi dan juga kecepatan dari aparat kepolisian dan setelah ini kita akan membedah lagi perspektif media terkait kenaikan kasus COVID-19 tapi kita harus jedat terlebih dahulu Mbak Ike dan juga Mbak Desa CNN Indonesia Newscast segera kembali sesaat lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati